Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jokowi, sarang diri Suamanya harus lebih keras dong Jokowi, sarang diri Luar biasa, tepuk tangan buat kita semua Saya sangat senang sekali disini bisa bergabung dengan ibu-ibu Karena ini pengalaman yang luar biasa juga bagi saya Pertama-tama juga saya ingin menginformasikan Bahwa kalau teman-teman tadi saya mendengar bahwa Dari 2017, eh 2014 sudah mendukung Pak Jokowi Sudah sekian lama, kalau saya baru di tahun 2018 ini Yang mengejutkan lagi adalah Di tahun 2014 saya adalah orang yang paling ketol mendukung Pak Prabowo menjadi presiden Saya di tahun 2014, saya gila-gilaan di Sumatera Utara Saya bisa dibilang habis-habisan, saya mati-matian untuk bagaimana Pak Prabowo jadi presiden Di tahun 2014 Di awal tahun 2018, kebetulan lagi pendaftaran caleg Saya juga ikut pencarikan dari Partai Gerindra awalnya Awalnya saya ikut pencarikan dari Partai Gerindra Ternyata setelah saya ikut pencarikan Rasanya ada yang mengganjal di hati saya Apa yang mengganjal? Saya melihat begini Dari tahun 2014 Sampai 2000 Sampai sekarang malah ya Sampai sekarang Kita bisa melihat serangan itu terus datang Serangan itu terus datang Saya memperhatikan terus belajar Pak Jokowi Pak Jokowi ini begitu diomongin Jangan mau menganggapi dia tetap nyantai Tetap slow Gayanya selalu seperti itu Saya jadi penasaran begitu Ini orang makangnya apa sih? Ini orang siang apa sih? Kenapa pada saat diomongkan Apa namanya? Dikata-katain Dijeleng-jelekin Dia masih nyantai aja Kalau saya dikata-katain orang Kok saya samperin? Ya kita semua kalau disamperin orang Apalagi mak-mak begini kan Ibu-ibu begini kan Mungkin sapu udah dilempar Biring udah dilempar Biring udah terbang kan? Dikata-katain Saya melihat Pak Jokowi ini orangnya Bersama benar Kalem Sabar Akhirnya saya mempelajari Tentang Pak Jokowi Di sanalah terbuka Bahwa Ternyata Inilah presiden Yang dibutuhkan oleh Rakyat Indonesia Inilah presiden Yang dibutuhkan oleh kita semua Akhirnya pada saat itu Saya sudah masuk DCS Daftar caleg sementara Dari Partai Dering Saya bersedia mundur Dari Partai Dering Dan sepenuhnya mendukung Pak Jokowi Dan selain itu juga Perjuangan saya Saya kebetulan ketua umum Dari organisasi Garuda Nasionalis Jadi kalau diperhatikan Lombang Garuda Nasionalis itu Lombangnya Garuda Lombangnya Garuda Mirip dengan Partai Deringat Mirip dengan Partai Deringat Pada saat itu Saya membuat Garuda Nasionalis ini Saya membangun organisasi Garuda Nasionalis ini Saya kumpulkan Apa namanya Kader-kader Untuk bergabung di Garuda Nasionalis Untuk memenangkan Pak Prabowo Nah pengorbanan saya adalah Pada saat saya membuat Garuda Nasionalis Sempat di awal itu Kita sudah mulai bagaimana Mengajarkan atau mengarahkan Para kader untuk memilih Pak Prabowo Akhirnya seperti itu Awalnya saya beratku gitu Bagaimana ya Saya sudah bangun organisasi Mereka juga sudah terdoktrin Dan sekarang anggota saya Kebetulan sampai 200 ribu lebih Memang kita baru juga Bagaimana caranya kita Untuk mengubah kembali Kewantirnya saya aja Akan disampaikan Bahasanya Wah ini Gaku komit Dari awal sudah Menyukum Pak Prabowo Ketitiba Pak Jokowi Akhirnya saya sharing Saya sharing Kebetulan saya juga Kita ketemu dengan Bang Erik Lalu saya diarahkan Akhirnya Saya putuskan Untuk segera merubah Merubah aluran politik Kita memilih Pak Jokowi Untuk kembali lagi Menjadi presiden Di 2019 nanti Awalnya itu sempat Terjadi perecahan Jadi di organisasi Di organisasi saya itu Di Garuda Nasionalis itu Terjadi perecahan Banyak ada yang Apa namanya Ada yang berhukum Pak Jokowi Ada yang berhukum Pak Prabowo Waktu situ Akhirnya muncullah Sebuah organisasi Yang mirip dengan Organisasi saya Namanya Garuda Nasional Dan Garuda Nasional itu Sekarang mendukung Pak Prabowo Dan dalam waktu dekat ini Saya akan melaporkan Karena Tidak kreatifnya mereka Menggunakan logo Tetap menggunakan logo Yang dari awal Garuda Nasionalis Setelah membuat Jadi dalam waktu dekat ini Akan ada kejadian seru Dimana kejadian seru itu Saya akan melaporkan BPN Prabowo Nanti Menggunakan logo Daripada organisasi saya Begitu Jadi saya meminta dukungan Saya meminta doa Daripada teman-teman Agar Pelaporan saya juga Bisa berjalan dengan baik Karena saya yakin Tuhan Beserta kita Tuhan Berlihat Mana yang benar Mana yang salah Lalu pada saat Berjalanan waktu Saya membuat channel youtube Saya sempat Membahas Terkait dengan Masalah Habib-habib kita Dan pada saat itu Saya mendapatkan Ancaman yang luar biasa Saya mendapatkan Ancaman yang luar biasa Bukan tanggung-tanggung Di kantor saya Didatengin oleh 20 orang Bawa golok Saya foto-foto Saya sudah foto Saya ada videonya Akhirnya saya langsung Telepon Kebetulan saya tinggal Di Sentul City Kapalai Bobor Lalu di sana Ada foto-fotonya Saya langsung Telepon ke Polres pada saat itu Langsung diturunkan Limon Saya dibawa Semuanya Itu Kejadian yang pertama Yang kedua Di video saya juga Di youtube Saya akan menayangkan Bahwa Saya sempat Menciduk 5 orang Yang mengancam-mengancam Saya Gara-gara Saya ngomongin Habib-habib Saya sempat Ciduk Ternyata Begitu saya ciduk Saya bawa Ke kantor saya Itu anak-anak Masih belasan tahun Coba bayangkan Anak-anak Belasan tahun Diberikan Doktrin Sedemikian rupa Istri saya Dibilang Mohon maaf Dibilang Pelacur Itu ada bukti Screen shootnya Boleh nanti dicek Saya disitu Bikin judul Bocah Napa ya Jadi disitu Saya bikin judul Seperti itu Nanti boleh dicek Disitu itu ada Apa namanya Akun Yang mengatakan Bahwa Istri saya Ternyata Pelacur Ingin membunuh saya Dan Luar biasanya lagi adalah Mereka membuat Akun itu Menggunakan Nama DPP FPI Lalu menggunakan Habib Bahar Bismillah Bayangkan Saya pikir Benar Tertantang juga Kebetulan Saya asli Orang Medan Orang Medan itu Tantang dicolek Begitu dicolek Kita langsung sikat Tentu ya Jadi pada saat Kita dialahkan Seperti itu Dibuat Seolah-olah Kita itu Terancam Akhirnya saya memutuskan Saya ambil Saya lapor polisi Saya tangkap Ketemulah ada lima orang Dan itu masih belasan tahun Pada saat saya tanya Jawaban mereka cuma satu Iseng Luar biasa Mau bunuh orang Tak hanya disenguk Di sana saya melihat Bahwa Dari apa yang disampaikan Oleh anak-anak itu Saya mengambil kesimpulan Bahwa ternyata Salah satu Atau mungkin satu-satunya Yang membuat senjata Daripada kubu serta Adalah tentang Masalah agama Satu-satunya Yang membuat Senjata Yang menjadi senjata Daripada Kosong dua Itu adalah Soal agama Tidak ada yang lain Apa yang mau Mereka andalkan Apa yang mau Mereka banggakan Untuk Mendukung Calon presidennya Pengalaman Belum ada memimpin Saya sempat di video itu Apa di beberapa video saya Saya bilang bahwasannya Kalau Pak Jokowi Pernah Menjadi Balikota Pernah menjadi gubernur Dan sekarang menjadi presiden Ini kembali lagi Bayangkan Prabowo Jadi lurah saja Belum pernah Bagaimana Mau memimpin Indonesia ini Makanya Saya kemarin itu Di video saya bilang Bahwa Saya minta Prabowo Jadi lurah dulu Kalau Prabowo Gak jadi lurah Di tempatnya dia Kalau mau jadi presiden Jadi presiden Jadi wali kota dulu Kan jadi gubernur Jadi saya sampaikan Bahwa kosong dua Ini belum pernah Jadi lurah saja Belum pernah Nah saya dibuli lagi Jadi memang Mereka itu Justru Apa ya Kalau saya bilang Waktu zaman sekolah Saya pernah diajarkan Sama guru saya Jangan suka menunjuk orang Ketika kita menunjuk orang Tanpa kita sadari Ada empat jari Yang sedang menunjuk kita Artinya Terkadang kita menunjuk orang Apa yang kita tuduhkan itu Ternyata itu adalah kita Jadi Saya melihat bahwa Yang tadi saya sampaikan Senjata satu-satunya Dari Kubu Prabowo Sandi Adalah Tentang agama Maka itu Saya harapkan Seluruh Masyarakat Seluruh pendukung Pak Jokowi Jangan goyang Kita rapatkan barisan Karena Saya ingin sampaikan begini Kalau Seandainya Kubu daripada Prabowo Sandi Selalu membangga-banggakan Istimah Ulama Yang tidak Seberapa Orangnya Ya Menurut saya Itu bukanlah Sebuah representatif Dari Ulama Begitu Itu tidak mewakili Ulama-ulama yang lain Contoh kecil Ada ulama besar Di Pekalonga Ada Lufi bin Yahya Bagaimana tahu Dia kemana Dia tidak ikut Yang namanya Istimah ulama Dan kita harus ingat Sama-sama Gitu ya Saya kebetulan Juga baru mualaf Saya mualaf Baru 3 tahun Tetapi mudah-mudahan Insya Allah Saya sudah belajar Tentang agama Saya punya Sejumlah guru Yang mengajarkan saya Tentang kebaikan Akhirnya saya melihat Begini Kalau mereka Selalu Menggaung-gaungkan Masalah Agama Lalu katanya Mereka didukung Oleh yang namanya Ulama Menurut saya Menurut saya Ini yang salah Mereka Atau istimah ulama tadi Hanya dua Yang salah mereka Atau istimah ulama tadi Kenapa saya Sampaikan begitu Begini Saya kasih Sebuah pandangan Ini menurut Pemikiran saya Apa sih Maklah daripada Ulama Ulama itu Adalah penuntun Ulama itu Mengajarkan kita Udah Ulama itu Bagaimana Mengarahkan kita Sebagai umat Mana yang hak Mana yang batil Mana yang lurus Mana yang bengkok Clear Cuma itu Tapi boleh gak Ulama Menunjuk personal Boleh tidak Kecuali ulama itu Mengatakan bahwa Nah Lihat Ini perbuatan Kalau korupsi itu Dosa Itu kita terima Kita akui Dan itu Siapapun Agama apapun Mengajarkan hal yang sama Karena itu Termasuk dalam hal Mencuri Begitu Ya Artinya Saya melihat Di sini Ada yang salah Dengan Ulama-ulama juga Yang mendukung Pak Prabowo tadi Dan juga ada yang salah Terhadap Pak Prabowo Karena dia juga Menerima dukungan Daripada ulama-ulama tadi Begitu Kenapa saya juga Sangat getol Dengan hal itu Bayangkan Begitu Bangganyalah saya Terhadap Kiai Maruf Amin Karena dia benar-benar Membuktikan sendiri Apa yang dituduhkan Oleh Kubu-kubu lain Begitu Kubu Pak Prabowo itu sendiri Ulama itu menurut saya Yang paling benar adalah Seperti Pak Kiai Pak Maruf Amin Kenapa Dia ingin membuktikan Pak Jokowi ini Benar gak sih Dibilang PKI Pak Jokowi ini Benar gak sih Dibilang anti-agama Islam Benar gak sih Akhirnya dia masuk Dan satu-satunya Ulama di Indonesia ini Yang menurut saya Yang menurut saya Berani secara terbuka Ngomong Bahwa dia bersedia Membimbing Pak Jokowi Membimbing negara ini Menjadi negara Yang Nasionalis Tetapi Tidak mengesampingkan Tentang masalah Keagamaan Hanya Kiai Maruf Amin Maka itu Saya sangat mendukung Pak Jokowi Dan Pak Kiai Maruf Amin Untuk Menjadi Presiden Republik Indonesia Sekali lagi Bila perlu Selamatnya Begitu Terima kasih 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 Terima kasih